Mesin gol liga Belanda terbuka perkuat Timnas Indonesia Tiga pemain Timnas yang digeser Miliano Jonathans Apakah Missilgers bikin Eric Ten Hag dipecat Manchester United? Belanda puji Missilgers setelah tahan imbang Manchester United Supporter Timnas Belanda ngamuk Missilgers disebut pemain asal Indonesia Pelatih Timnas Indonesia Sintayong dijamin bahagia Sebab mesin gol liga 2 Belanda yang memiliki nenek asal Depok yakni Miliano Jonathans Terbuka untuk memperkuat Timnas Indonesia Dalam wawancara dengan Yusa Nugraha, winger klub liga 2 Belanda VTC Arnhem ini Akan mendiskusikan dengan keluarganya terlebih dahulu Jika mendapatkan penawaran resmi dari PSSC untuk menjadi warga negara Indonesia Suatu kehormatan jika itu terjadi Buat saya dalam membuat keputusan saya tidak bisa mengambilnya sendiri Saya tentu akan berdiskusi dengan keluarga saya lebih dulu Ujar Miliano Jonathans sumber kanal Youtube Yusa Nugraha Kamis 26 September 2024 Satu yang pasti saya tidak menutup kesempatan membela Timnas Indonesia Lanjut pemain yang telah mendapatkan kontrak profesional di VTC Arnhem di usia 16 tahun ini Hadirnya pemain sekali bermiliano Jonathans tentunya sangat dinantikan oleh Timnas Indonesia Tepatnya untuk mengisi area kanan penyerangan Scott Garuda Ketika dihadapkan dengan tim-tim besar yang memiliki pertahanan rapat Ragnar Orat Mangun kerap kali harus berdual sendirian dengan pemain bertahan lawan Jika Miliano Jonathans hadir Winger 20 tahun ini bisa membantu Ragnar Orat Mangun menggedor pertahanan lawan Bicara kualitas jangan ragukan kemampuan Miliano Jonathans Pas sepak bola bertinggi badan 180 cm ini tampil oke bersama VTC Arnhem di Liga 2 Belanda musim ini Dari 7 penampilan Miliano Jonathans mengemas 3 gol dan juga 1 asis Catatan ini sudah cukup mengantarkan Miliano Jonathans masuk ke dalam 15 besar pencetak gol terbanyak di Liga 2 Belanda 2024-2025 Kemudian apakah Miliano Jonathans sudah puas dengan pencapaiannya sejauh ini? Sama sekali tidak Ya musim ini Miliano Jonathans bertekad berkontribusi 20 gol, gol dan juga asis untuk VTC Arnhem Sanggupkah Miliano Jonathans melakukannya? Sebanyak 3 pemain timnas yang bisa dikisar oleh Miliano Jonathans Jika sang pemain bergabung dengan timnas Indonesia Ya Miliano Jonathans membuka kemungkinan untuk memperkuat timnas Pernyataan itu diungkapkannya saat melakoni sesi wawancara dengan Yusa Nugraha Dalam wawancara tersebut Miliano Jonathans bertanya kepada Yusa Nugraha Siapa saja winger kanan timnas Indonesia saat ini? Setelah dijelaskan siapa saja pengisi area kanan timnas Indonesia Miliano Jonathans melempar kode siap untuk memperkuat skuad Garuda Saya tidak menutup kesempatan membela timnas Indonesia Jadi harusnya ada pemain sayap kanan ya? Ungkap Miliano Jonathans Jika Miliano Jonathans benar memperkuat timnas Indonesia Ada 3 pemain yang berpotensi terpental Dan pemain tersebut yang pertama adalah Egy Maulana Fikri Egy Maulana Fikri saat ini telah menyandang status pemain codangan di timnas Indonesia Jika Miliano Jonathans hadir Egy Maulana Fikri berpotensi tak dipanggil lagi oleh Sinteyok Kemudian yang kedua ada Witan Sulaiman Witan Sulaiman bertugas sebagai winger kanan timnas saat ini Ia selalu bermain sebagai starter saat timnas Indonesia Menang kandang dan juga tandang atas Vietnam di match day ketiga Dan juga keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zonda Asia Ia juga mentah sebagai starter saat timnas Indonesia Menahan Arab Saudi 1-1 di match day pertama grup C kualifikasi Piala Dunia Karena itu Witan Sulaiman harus meningkatkan kualitasnya Jika tak ingin didepak oleh Miliano Jonathans Kemudian yang terakhir adalah Marcelino Ferdinand Selain Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand juga kerap dimainkan sebagai winger kanan timnas Indonesia Terbaru ia bermain sebagai winger kanan saat timnas bermain 0-0 dengan Australia di match day kedua grup C Secara usia Marcelino Ferdinand dan juga Miliano Jonathans sepantaran Yang mana sama-sama 20 tahun Harapannya baik Marcelino maupun Miliano Jonathans bisa terus berkembang permainannya Calon back timnas Indonesia Miss O'Gras apakah bikin Eric Ten Hag dipecat dari Manchester United? Ya, mengutip football 365 masa depan Eric Ten Hag di Manchester United berada di ujung tanduk Setelah hasil imbang melawan FC20 di match day pertama Liga Europe 2024-25 Yang dilangsungkan di Old Travels Kamis 26 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat Pemecotan Eric Ten Hag tak terelakan setelah kelemahan Manchester United kembali terekspos di Eropa Tulis football 365 dalam artikel yang mereka buat kelar laga Manchester United versus FC20 Dalam laga tersebut Eric Ten Hag bertekad membawa Manchester United menang atas FC20 Hasil positif di Liga Europe 2024-25 dibutuhkan untuk menaikkan mental squad Setan Merah yang terburuk di Liga Inggris 2024-25 Dari lima laga Liga Inggris 2024-25, Manchester United hanya mendapatkan dua menang Satu kali imbang dan juga dua kali kalah Apas bagi Manchester United, mereka juga gagal menang saat menjamu FC20 Meskipun dominan dengan penguasaan bola mencapai 57% Serta mencotatkan lima shot-off target berbanding tiga milik FC20 Manchester United gagal meraih kemenangan Sempat unggul lewat Christian Eriksen pada menit ke-35 FC20 menyamakan kedudukan lewat sepakan kaki kiri Sam Lammers yakni pada menit ke-68 Salah satu faktor FC20 sanggup menahan imbang Manchester United adalah karena kehebatan Miss Hilgers di sektor belakang Bek 23 tahun ini mencatatkan umpan sukses mencapai 92% membuat tiga teka sukses dan juga sekali memenangkan duel udara Laman statistik Wolfsburg pun memberikan nilai 7,1 kepada Miss Hilgers Nilai itu merupakan yang tertinggi ketimbang pemain FC20 lainnya Miss Hilgers hanya kalah dari Bart Van Rijs yang mendapatkan nilai 7,7 dan juga Sam Lammers 7,4 Selanjutnya Miss Hilgers akan pulang ke Belanda Rencananya pada Minggu 29 September 2024 malam waktu Indonesia Barat FC20 akan menjamu NAC Breda Kemudian pada Senin 30 September 2024 malam waktu Indonesia Barat Miss Hilgers akan mengambil sumpah menjadi warga negara Indonesia di KBRI Belanda Media Belanda Football Premier memberikan pujuan kepada penampilan calon back-team Indonesia Miss Hilgers, yakni saat menahan imbang Manchester United Miss Hilgers tampil sebagai starter saat FC20 bertandang ke markas Manchester United Back tengah 23 tahun itu tampil sebagai back tengah bersama Max Boom Miss Hilgers tampil cukup solid sehingga membantu FC20 sukses menahan imbang Manchester United dengan skor 1-1 FC20 tertinggal terlebih dahulu lewat gol Christian Eriksen pada menit ke-35 Football Premier memberikan nilai 6,5 untuk penampilan Miss Hilgers Ia dinilai bermain dengan baik saat bertahan dan juga menyerang Miss Hilgers hanya apas karena bola hasil intervensinya jatuh ke kaki Eriksen sehingga pemain asal Denmark itu bisa melesatkan gol Bersama dengan Burns, ia diberi tugas untuk menyingkirkan Zerg Zik dan melakukannya dengan baik Tulis Football Premier Sebelum gol Eriksen, ia melakukan intervensi dengan baik tetapi kurang beruntung karena bola jatuh tepat di kaki pemain Denmark itu Dalam situasi standar, Hilgers ada di sana baik secara ofensif maupun defensif Tulis media tersebut Ya, Miss Hilgers adalah pemain yang diproyeksikan bakal memperkuat timnas Indonesia Bersama Eliano Renders, Miss Hilgers akan menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia di Den Haag, Belanda Timnas Indonesia saat ini memang tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2020 Adam Zunda Asia Hadirnya Miss Hilgers dan juga Eliano Renders tentunya bakal menambah kekuatan tim Sinteyong Pada Oktober 2024, timnas Indonesia bakal melawan Bahrain dan juga China Dalam melanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zunda Asia Dua laga itu adalah pertandingan tandang timnas Indonesia Dan timnas Indonesia lebih dahulu bertandang ke markas Bahrain pada tanggal 10 Oktober 2024 Dan lima hari berselang timnas Indonesia melawan China Supporter timnas Belanda mengamuk, Miss Hilgers disebut sebagai pemain asal Indonesia Saat lawan Manchester United Mereka tak terima pemain berusaha 23 tahun itu segera berganti keluarga negaraan Miss Hilgers tampil sepanjang 90 menit pada laga match di 1 Liga Europe 2024-25 Sepanjang pertandingan Miss Hilgers tampil cukup solid mengawal sektor belakang 20 Mereka hanya kemasukan satu kali lewat gol Christian Eriksen di menit ke-35 Tim tamu sukses menyamakan skor di menit ke-68 lewat Sam Lammers Setelah itu, Hilgers dan juga kawan-kawan mampu menahan gempuran Sehingga kedudukan satu-satu bertahan hingga usai Menariknya usai laga supporter timnas Belanda marah-marah di media sosial Hal itu diakibatkan unggahan akun penyedia statistik Opta yang menyebutkan Ada 9 pemain berkebangsaan Belanda di kubu FC20 FC20 adalah tim pertama yang memasang 9 pemain starter berkebangsaan Belanda Di kompetisi Eropa manapun sejak ayak Amsterdam pada 12 Desember 2016 Cuit Opta Johan Unggahan itu sayangnya tidak memasukkan nama Miss Hilgers ke dalam daftar pemain lokal Belanda Sontak saja, supporter de oranya mengambuk Ia menganggap sang pemain masih Londo Harusnya sepuluh kan, understals orang Jerman Yang lainnya orang Belanda Termasuk Miss Hilgers Cuit akun at maurise 0545 Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia Ayo kita dukung terus sepak pula tanah air Indonesia Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel Dengan subscribe, like dan komen Karena soran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel Salam olah raja Sub indo by broth3rmax